Siti Hajar Di usianya yang baru berusia satu tahun ini Ia harus mengalami derita yang teramat berat Kondisinya sangat memprihatinkan Terdapat benjolan di kepalanya Putri pasangan suami dan istri Habibi dan Irma Warga desatunya Meng Kecamatan Patampanwa Kabupaten Penerang Sulawesi Selatan ini Harus terbaring lemah Tidak ada keceriaan di wajah Mungil Siti Hajar Tak cukup sampai disitu Siti Hajar juga harus Mendapatkan perawatan seadanya Meski penyakit yang dideritanya Harus dirawat dengan ekstra Itu karena kondisi ekonomi Kedua orang tuanya yang hidup jauh dari sejahtera Kedua orang tuanya merawat Siti Hajar di rumah panggung kecil sederhana Bahkan rumah mereka sudah mulai lapuk termakan usia Termasuk pada bagian palpon yang sudah mulai rusak Jangankan untuk memperbaiki rumah Untuk biaya berobat putri mereka pun susah Orang tua Siti Hajar harus banting tulang mencari uang Untuk biaya kesembuhan anaknya Habibi mengaku Benjolan yang tumbuh di kepala anaknya itu Sudah ada sejak lahir Semula benjolan itu hanya sebesar jempol orang dewasa saja Namun benjolan itu pun semakin membesar Dan kini benjolannya sudah sebesar kepalan tangan orang dewasa Yang hampir menyamai besarnya kepala sang bayi Sejauh ini Habibi hanya bisa berkonsultasi dengan dokter sang bayi Ketika terdapat keluhan Habibi pun harus bolak-balik ke rumah sakit Demi berkonsultasi dengan dokter Habibi juga mengaku Sampai saat ini belum ada bantuan baik dari pemerintah setempat maupun daerah Bantuan yang ia terima Hanya datang dari orang-orang dermawan Dari berbagai daerah saja Kini Habibi yang hanya bekerja sebagai petani garapan sawah milik orang lain itu Tidak bisa berbuat banyak untuk kesembuhan anaknya Ia berharap ada keajaiban Dan uluran tangan para dermawan Umur berapa tahun? Besok baru satu tahun Oh besok baru satu tahun Ini ceritanya kenapa bisa seperti ini Pak? Waktunya dikontrol gini Sebenarnya ada yang kekurangan di kepalanya Ada yang kurang di kepalanya Ternyata awal Satu hari dari 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 Lantunya itu langsung dirujuk Dirujuk masuk di ruang kacar Oh di ruang kacar Di RS Rumah Sakit Tunggu? Oh iya Kata dokter apa? Tidaknya nanti besar baru bisa di peras Jadi sekarang apa upayanya dokter? Selama ini belum pernah kena sakit dokternya Oh sakit dokternya? Jadi apa penyampaian solusi yang diberikan dokter? Yang itu saja yang tunggu sampai besar Oh tunggu sampai besar Jadi selama ini apa ada resep obat atau cara perawatan dari dokter yang diberikan kepada keluarga? Cuma kalau saya dari kontrol gini cuma saya yang yang rawat ya Di cuci kepalanya tinggal obat yang dikasihkan Tidak ada pemeriksaan rutin dari dokter? Tidak ada Biasa mengkali ucap umum Jadi cuma diperisa kalau bilang ada keluhannya Tapi obat saya langsung saya Oh kalau misalnya kena pemeriksaan dokter yang datang ke sini atau ke bapak yang antara nanya? Saya yang antar ke Masuk rumah sakit umum Ini berapa bersaudara? Masih berapa anaknya? Sudah meninggal satu Ini anak tuh? Anak keempat wanita Sehari-hari pekerjanya apa Pak? Ini sawah tapi hanya orang saja dirawat Oh anunya orang di? Ya untuk makan Kalau ibu? Ibu undada Ibu undada Ya makasih banyak Pak Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan Sucipto Al-Muhaimin Melaporkan Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan